pertama itu ya menggunakan Arduino kabel penghubung protoboard dan push button 7 segment resistor dan kabel jumper baik 7 segment nya kita masukkan kita hubungkan ke protoboard seperti ini kemudian resistor kita hubungkan dari VCC atau ground pada 7 segment kemudian untuk yang A kita hubungkan ke pin 2 untuk yang B kita hubungkan ke pin 3 untuk yang C kita hubungkan ke pin 4 untuk DB kita hubungkan ke pin 4 e pin 5 untuk yang D kita hubungkan ke pin 5 e pin 6 untuk yang E kita hubungkan ke pin 7 untuk yang F kita hubungkan ke pin 8 dan yang terakhir untuk yang G kita hubungkan ke pin 9 salah satu kaki untuk counter down kita hubungkan ke pin 12 untuk counter up kita hubungkan ke pin 13 10 kemudian 10 kemudian counter up kita hubungkan ke ground kemudian kita hubungkan ke ground salah satu kaki dari counter down kita hubungkan ke 5V begitu juga dengan counter up kita hubungkan ke 5V salah satu kaki kaki dari resistor yang dihubungkan dari counter up dan counter down kita hubungkan ke ground pada arduino kaki tengah dari 7 segment yang terhubung pada resistor kita hubungkan ke 5V pada arduino kemudian kita masuk ke program pertama kita menghubungkan kapil usb ke arduino seperti ini berikut adalah program yang sesuai dari modul sebelumnya kita memeriksa dulu serial portnya dari kom berapa disini kita menggunakan kom 4 sebelum kita upload kita harus periksa dulu programnya apakah sudah benar atau belum dengan cara mengklik tanda checklist seperti ini atau yang disebut seperti biasa disebut compile disini tidak ada masalah dengan program berarti program ini sudah benar setelah sudah benar kita mengupload programnya agar dibaca oleh arduino jika kita menekan up maka angka yang ada di segment segment naik menjadi 1 jika saya tekan sekali lagi dia akan naik menjadi 2 kemudian untuk counter down jika saya menekannya sekali dia akan berkurang 1 jika saya tekan sekali lagi dia akan menjadi 0 atau 0 jika saya tekan sekali lagi